Intro Bulan suci Ramadan 1445 Hijriya disambut gembira seluruh DKI Masjid se-Kabupaten Kuningan. Di Masjid Agung Pusat Kota Syarul Islam, DKI menggelar sejumlah program religi untuk jemaah masjid diantaranya sholat tarawih dan pengerahan delapan imam tafis yang akan membacakan seluruh ayat Al-Quran hingga akhir Ramadan. Ketua DKM Syarul Islam Haji Ayan Sofian menyebutkan, delapan imam tafis ini akan bergiliran membaca Al-Quran setelah sholat tarawih dengan cara one day one juice hingga hatam 30 juice atau 114 surat dalam Al-Quran. Adapun sholat tarawih di Syarul Islam dilakukan 20 rokaat dan 3 rokaat sholat witir. Kegiatan lainnya adalah kajian subuh dan menyediakan taajil gratis bagi para musafir serta mempersiapkan acara peringatan nuzulur Quran. Kegiatan selanjutnya menjelang 10 hari terakhir Ramadan, DKI akan menggelar Qiyamul Lail. Ketua DKM berharap umat Islam di Kuningan dapat mensucikan hati, membersihkan niat, mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai aktivitas, meningkatkan kegiatan keagamaan, dan melaksanakan ibadah lebih banyak. Kami menyiapkan para imam tahfid. Jadi untuk satu jus itu dua orang imam. Ini selama 30 hari. kegiatan kajian subuh, kajian subuh juga kami lakukan setiap pada surat subuh. Itu selama 30 hari. Kemudian mengadakan hasil bagi mereka yang, apa namanya, sabir yang, sabir yang, sabir, banyak yang, apa namanya, apa namanya.